Selamat malam teman-teman berjumpa lagi di channel perdana kami yaitu Mayday Channel yang dimana kali ini kita akan mempersumatkan cara membuat dua pizza komit yang dimana antara itu bahan-bahannya 1 sendok garam 10 gram ragi 50 ml minyak kelapa 1 kg tepung kerigu dan 500 ml air hangat oke yang pertama kita ambil garam dicampurkan ke tepung dan ragi kita campurkan juga lalu kita aduk-aduk sampai rata dan pastikan tangan kalian higienis sebelumnya ya sesudah hata kita buat lubang seperti ini setelah itu kita campurkan minyak semuanya di tengah-tengah lubang lalu kita isi air keseluruhan airnya tidak boleh setengah-tengah ya harus full di awal lalu kita aduk dengan memutar seperti ini pakai dua jari dua jari sampai biar semua tepung terisi dan tercampur untuk makan oke ini sepertinya sudah agak mengetah setelah itu kita agak ditumbuk-tumbuk kalau sudah terasa halus dan agak lembak lembek tapi tidak begitu basah jadi kalau begitu basah kalian bisa tambahin air sedikit oh maaf ya sepertinya ini sudah nah bisa dilihat kalian bisa bentuk menjadi seperti ini yuk kita tunggu sampai setelah ini setelah itu kita tutup pakai kain yang basah dan tunggu 10 menit oke halo kita sudah menunggu 10 menit dan kita sudah timbang dan kalian bisa timbang 150 gram atau kalian jika ingin agak donia pizza itu tepul kalian bisa tambahin hingga 200 atau 250 jadi sesuka hati kalian maunya tepul atau tipis tapi kita disini akan membuat sesuai prosedur SOP disini nah kalau 150 pastinya bisa kita buat untuk lalu kita akan rollnya sekarang dengan di tukar lalu agak ditekan sedikit demi sedikit dan kalian bisa siapkan tepung terigu agar dia tidak tidak lengket saat melurur nah sudah dan pasti kalian harus punya ini oke kita mulai dari atas bawah dan kalau mengeluruhnya itu tidak boleh agak ditekan ya karena ini cukup lembut jadi biar tidak penyet kita isi kita isi tepung dulu baru dibalik ya agar di bawah itu tidak lengket karena ini sangat kita sekali lengket seperti yang sudah mulai supaya berbentuk bulat kita gunakan sisi yang disini untuk membentuknya supaya mau dia bulat oke sudah jadi sekarang kita akan pemanggang kalian bisa siapkan pemanggangannya atau kalian bisa pakai pemanggangan yang isi gagang atau yang seperti ini sekarang kita hidupkan favor dan untuk apinya kita cukupkan kecil karena ini mudah sekali untuk bosong dan menghitam tunggu wajan panas nah sambil menunggu wajan panas dan 2 pizza yang 1 kg tepung terikur itu kita bisa jadi 12 sampai 13 untuk 150 gram dan kalau 150 gram itu sepertinya gulnya agak sedikit dan pasnya crispy sepertinya wajannya sudah menaik panas kita kecilkan api lalu kita masukkan gulnya kita tunggu sampai dia kering dan kita pakai ini untuk nanti membalikkan nah disini sambil menunggu kita bisa coba lagi sekali tapi jangan khawatir bagi kalian yang baru belajar gerul mau berutnya segitiga kalian bisa coba lagi sampai semua habis wajar karena kita masih baru saya di ya Oke, sepertinya ini sudah gula Dan kita saatnya membalikkan ini Ya, kira-kira Tengah macam saja Karena nanti, jangan terlalu sampai gosong ya Karena nanti kita akan panggang lagi Jika ingin membuat pizza Oke, agak tetap Kalau perlu kalian bisa pakai garpu Untuk menusuk Biar kita bisa baginya itu mati Tidak kembung Tapi karena ini tidak kembung Jadi tidak usah dipusuk Ya, sebenarnya ini sudah kita angkat Oke, kita diamkan di sini Kita lakukan dengan cara yang sama Hanya tunggu ini sampai dingin Dan usahakan setelah selesai memanggang Jangan ditumpuk di atasnya Supaya tidak lengket nantinya saat kita akan membuat pizza Sesudah kita dingin Semuanya boleh ditumpuk Lalu kita simpan di freezer Nah, dua pizza ini bisa bertahan satu bulan saja Dan kalian bisa membuat seluruh pizza yang kalian ingin Seperti toppingnya margarita Daging Keju Tomat Sesuka kalian Dan jangan lupa subscribe Dan like Tonton video kita untuk next-nya Terima kasih Bye-bye Bye-bye Terima kasih